Hai pemirsa, selamat datang kembali di kanal Balikjani. Kali ini Tutsugi akan mengajak Anda menelusuri jejak perjalanan Dangyang Nerarta di Bali dengan mengacu pada buku karya Jeromangku Gede Ketutsubandi berjudul Babat Warga Berahmana Pandita Sakti Wawurawo Seperti sudah kita ketahui, Dangyang Nerarta adalah Bagawanta Kerajaan Gel Gel Setelah beberapa lama tinggal di Gel Gel, beliau ingin keliling Bali dan keinginannya itu langsung disampaikan kepada Raja Gel Gel dalam Watu Renggong Setelah permohonannya dikabulkan, Dangyang Nerarta memulai perjalanannya ke arah barat Setelah sampai di Jemberana, beliau berbelok ke selatan terus ke timur dengan cara menyusuri pantai Dalam perjalanan itu, Dangyang Nerarta bertemu dengan seorang tukang sapu yang sedang beristirahat di luar pura Orang itu menyapa beliau dan menanyakan, dari mana asal beliau dan hendak pergi kemana Orang itu berusaha menghadang langkah-langyang Nerarta dan memberitahu beliau bahwa pura itu adalah tempatnya bersembahyang Dikatakannya pula bahwa pura itu dikeramatkan dan sangat angker Barang siapa yang lewat di tempat itu tanpa sembahyang terlebih dahulu Pasti akan mendapat malapetaka di terkam harimau Maka orang itu mempersilahkan Dangyang Nerarta sembahyang terlebih dahulu Dangyang Nerarta manut dan melangkah ke dalam pura Beliau lalu duduk di depan pelinggih yang ada di dalam pura dan mulai menghendingkan cipta Menyatukan pikirannya dengan Yang Widi Pada saat beliau sedang tenggelam dalam semadi, tiba-tiba pelinggih di depannya rubuh Melihat kejadian aneh itu, orang itu menangis dan mohon ampun kepada Dangyang Nerarta Karena sudah memaksa beliau bersembahyang di tempat itu Dia lalu memohon kepada beliau agar mengembalikan pelinggih itu seperti semula Melihat orang itu menangis dan memohon dengan sangat, Dangyang Nerarta merasa kasihan Pelinggih itu lalu dikembalikannya seperti semula Selanjutnya, beliau mencabut sehelai rambutnya dan diberikan kepada orang itu sambil berkata Ini rambut saya supaya disiwi atau dipuja di sini dan letakkan di atas bangunan itu Agar kamu dan sanak saudaramu memperoleh keselamatan dan kesejahteraan Sambil menyembah, orang itu menerima rambut Dangyang Nerarta lalu diletakkan di pelinggih itu sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan Sejak saat itu, pura itu disebut pura rambut siwi Oleh sebab hari sudah sore, Dangyang Nerarta memutuskan bermalam di pura itu Pada malam harinya, banyak orang datang menghadap mohon petunjuk dan ajaran agama Selain itu, ada juga yang datang untuk memohon obat Di situ, Dangyang Nerarta lantas mengajarkan dan menyarankan setiap orang Untuk selalu berbakti kepada yang widi dan betara-betari leluhur Agar mereka memperoleh keselamatan dan kesejahteraan hidup Selanjutnya, Dangyang Nerarta minta kepada mereka Supaya mengadakan acara piodalan di pura itu Pada setiap hari Rabu Umani sprang bakat untuk keselamatan bersama Besok paginya setelah matahari terbit Dangyang Nerarta melakukan surya sewana diikuti oleh orang-orang itu Lalu memercikkan dirita kepada mereka Setelah itu, Dangyang Nerarta meninggalkan pura rambut siwi menuju ke timur Dengan menyusuri pantai diiringi oleh beberapa orang Dalam perjalanan, Dangyang Nerarta selalu menaruh perhatian pada keindahan alam Beliau selalu membawa lemaran lontar dan pengerupa atau alat tulis daun lontar Untuk menuliskan mengenai keindahan alam yang disaksikannya Akhirnya, beliau dan pengiringnya sampai di daerah Tabanan Di sana, beliau melihat sebuah pulau kecil di tengah laut Berupa batu karang yang tampak indah bersuasana suci Para nelayan yang mengetahui kedatangan beliau Segera menghadap dan membawa persembahan Waktu itu, hari sudah sore dan para nelayan mohon agar beliau berkenan beristirahat Dan bermalam di rumah salah seorang dari mereka Dangyang Nerarta menolak karena beliau lebih suka beristirahat di pulau kecil itu Malam harinya, beliau memberikan ajaran agama kepada mereka dan menyarankan Agar mereka membuat pura di pulau kecil itu karena tempat itu dirasakan sangat suci Pura yang kemudian dibangun di tempat itu diberi nama Pura Tanah Lot Keesokan harinya, sesudah melakukan puja Surya Sewana Dangyang Nerarta melanjutkan perjalanan menuju Tenggara dengan menyusuri pantai Setelah sampai di semenanjung di Bukit Badung Selatan Beliau memperhatikan dengan seksama tanah semenanjung itu yang merupakan batu karang besar Saat mengamat-ngamati tempat itu, beliau mendengar bisikan jiwanya bahwa Tempat itu baik dijadikan tempat suci untuk memujayang widi dan juga sebagai tempat melepas jiwatma kembali ke alam baka Akhirnya, beliau memutuskan untuk membangun pura di situ Dan untuk sementara tinggal di situ menempati peseraman yang dibuat di sebelah pura Ketika menirikan pura itu, beliau dibantu oleh orang-orang yang tinggal di sekitarnya Setelah selesai dibangun, pura itu diberi nama Pura Uluwatu Sepeninggal beliau dari tempat itu, di bekas peseramannya kemudian dibangun sebuah pura bernama Pura Bukit Gong Sebagai tempat pemujaan untuk umum Dangyang Nirarta yang melanjutkan perjalanan ke arah timur melewati perbukitan kemudian sampai di Kuawatu Dari sana, beliau lantas meneruskan perjalanan menuju desa Bualu Di sebelah tenggara desa Bualu terdapat sebuah tanjung menjorok ke laut Ketika sampai di sana, beliau menancapkan tangkai payungnya ke tanah Dan tiba-tiba keluar air yang sangat bening dari dalam tanah Masyarakat setempat merasa sangat senang karena mereka menganggap air itu sebagai anugerah kehidupan Dan setelah itu dibangun sebuah pura di tempat itu bernama Pura Bukit Payung Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih.